Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Aurora Magic Hand Hari ini aku membagikan resep tahu gejrot khas Cirebon Tahu ini sangat digemari, banyak juga dijadikan ide berjualan Dan pastinya sangat segar, pedas dan nikmat sekali Bahan-bahannya juga sudah didapat Ayo kita langsung saja untuk ke step-step cara pembuatannya Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 9 buah tahu semedang Ini bisa kamu goreng sendiri atau sudah beli jadi Kemudian 200 ml air matang Kemudian 200 gr gula merah atau gula aren 1 genggam asam jawa yang sudah dicairkan Kemudian 1 sendok makan kecap manis Untuk bahan perasa disini ada 1 sendok teh garam Dan setengah sendok teh kaldu sapi bubuk Untuk bahan-bahan yang harus dihaluskan Disini ada cabai rawit Kemudian 9 butir bawang merah Dan 6 butir bawang putih Untuk cabainya tergantung selera ya teman-teman Jika ingin lebih pedas Bisa menggunakan cabai capla Atau bisa juga menggunakan cabai rawit Seperti ini saja ya Untuk seluruh bahannya Dihaluskan diulek kasar saja Tidak perlu terlalu halus Tahap selanjutnya adalah Panaskan 200 ml air Kemudian masukkan gula merah atau gula aren Kemudian masukkan seluruhnya air asam jawa Lalu masukkan bumbu perasa Lalu diaduk saja sampai larut Tidak harus sampai mendidih Jangan lupa masukkan juga 1 sendok makan kecap manis Terima kasih telah menonton! Tahap selanjutnya adalah Potong-potong tahu Potong kecil-kecil saja Agar lebih mudah ketika mengkonsumsinya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya 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 tuangkan cabai halus di atasnya Di tahap ini sebenarnya cabai halus bisa diaduk menjadi satu dengan kuah gulanya Dituangkan ke atas potongan tahuk Namun kali ini untuk cabainya saya letakkan saja di atasnya Kemudian saya siram seperti ini teman-teman Jadi lebih selera ya untuk melihat warna cabainya Lalu bisa diaduk dan bisa dinikmati Bagaimana teman-teman mudah sekali bukan cara membuatnya? Nah ini simple sekali Hanya 5 menit saja kamu sudah bisa untuk membuat tahuk gejrot sendiri di rumah Dan bisa sama-sama dinikmati dengan seluruh anggota keluarga Jika kamu suka dengan resep yang aku berikan Jangan lupa tekan like Kemudian tekan tanda lonceng Agar setiap resep yang kami berikan akan muncul di beranda teman-teman Buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa juga untuk share ke sosial media teman-teman Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai bertemu kembali